Agar masyarakat tak berlibur ke luar kota pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pariwisata Kota Jambi akan menggelar Lomba Pacu Perahu dan Ketek Hias di kawasan wisata Danau Sipin pada Minggu 26 Desember 2021. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pariwisata Kota Jambi akan menggelar Lomba Pacu Perahu dan Ketek Hias pada tanggal 26 Desember mendata. Kegiatan ini merupakan salah satu motivasi dan juga upaya mempromosikan destinasi wisata Danau Sipin. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Maria Niyanti menjelaskan perlombaan Pacu Perahu yang akan dikelar ini dalam pelaksanaannya nanti akan memiliki beberapa tipe, yakni tipe A dengan 15 orang pendayung dan tipe B dengan 10 orang pendayung. Sementara untuk perlombaan Ketek Hias akan diikuti oleh semua perwakilan kecamatan di Kota Jambi dengan tema Harmoni Tanah Pili. Perlombaan ini juga terbuka untuk umum di mana nantinya para peserta akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan juga sertifikat penghargaan dari karya-karya perahu hias yang dipamerkan. Tanggal 26 Desember nanti, mulai jam 10 sampai insya Allah sebelum Maghrib sudah selesai akan melaksanakan Lomba Tradisional Pacu Perahu dan Ketek Hias. Jadi kegiatan ini diselenggarakan untuk memotivasi ya masyarakat, olahraga popsi, dalam olahraga, kemudian untuk masyarakat kita, Kota Jambi, di dalam mempromosikan wisata dan masyarakat. Kegiatan ini diadakan juga sekaligus agar masyarakat Kota Jambi tidak mencari tempat berlibur di luar kota pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan.